Kan saat ini marak pembayaran melalui aplikasi online Ustaz ya, yang memberikan reward cashback bagi penggunanya. Bagaimana ini menurut Islam? Apakah ini termasuk ke dalam riba? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tahu bahwasannya, setelah seorang meletakkan uangnya di bank, maka kedudukan uang tersebut, muamalannya disebut dengan menghutangkan ke bank. Karena bank akan menggunakan uang tersebut, dan kepemilikan jadi milik bank, cuma bank berjanji kapan kita butuh akan dia kasih. Tapi bank bebas menggunakan apa uang tersebut untuk dia olah. Nah dalam muamala seperti ini, transaksi namanya bank berhutang kepada kita. Oleh karena kalau kita taruh uang di bank, kita nabung, kemudian bank kasih bunga, itu hukumnya apa? Haram. Karena Kaedah mengatakan setiap utang-piutang yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba. Kenapa? Karena muamalah utang-piutang dibangun di atas saling tolong-menolong. Maka orang yang menolong tidak boleh mengharap keuntungan dari pertolongannya tersebut. Kalau saya kasih utang sama adik saya, kemudian 100 ribu, saya bilang kembalikan 120 ribu, 20 ribunya riba. Karena saya ngutangin ini, dan akat utang-piutang itu adalah akat tolong-menolong. Tidak boleh diambil keuntungan. Nah apakah alat-alat pembayaran yang sekarang yang ada dikiaskan dengan setelah kita menabung di bank? Jawabannya iya. Sebagian alat-alat pembayaran tersebut, kalau kita meletakkan uang di situ, dia boleh olah uang tersebut. Dia boleh olah sebagian uang tersebut, atau dia meletakkan lagi di bank yang lain atas nama dia, bukan atas nama kita. Sehingga kondisinya kita memberi hutangan kepada dia. Oleh karena kalau dia berikan cashback atau ada reward yang lainnya, maka ini Allah Alam adalah riba. Maka kita jangan menerima hal tersebut. Jangan menerima hal tersebut. Allah Alam Besaw.